Di dalam tadi baru selesai nisa kebaktian untuk nisa arwah namanya. Sosok Maura sendiri seperti apa? Sosok Maura, terus terang aja aku tuh kenal Maura dari kecil ya. Karena aku tuh panggahan Manurul. Rumahku di siap di situ. Jadi aku kenal dari kecilnya. Dulu waktu Maura masih kecil tuh suka dibawa jalan jemuran pagi sama Nurul. Terus pasti lewatin rumahku. Terus akhirnya main sama ponak-ponakku juga gitu. Sampai kemudian menjadi remaja gitu kebetulan kita di satu gereja. Jadi sering sekali Maura pergi di gereja sama papanya kan sama Manong. Jadi sering ketemu juga di gereja gitu. Sosok yang manis. Kalau aku liatnya ya, jarang ngobrol sih. Cuma kalau aku liat tuh sosok yang manis, eksentrik memang anaknya. Agak nyentrik gitu. Jadi ya sejak itu yang aku kenal Maura. Omah pas tau denger berita duka ini dari Mediang gimana Omah? Dari Rukun Warga, Rukun RT. Karena kita kebetulan memang deket ya. Satu RT gitu gini dari Rukun ini. Ya kan kan ya? Jadi cukup syok kan? Pagi-pagi syok banget. Syok banget. Kayak gak percaya. Terus saya juga ngecek ke teman tetangga yang lain. Saya bilang ini beritanya bener. Terus saya bilang itu. Saya bilang, ya bener. Emang sakit? Kan gak sakit. Enggak sih emang mendagak. Jadi sepam banget. Ini pinta doanya pasti? Doa ya. Sudah pasti kita doain ya buat ke Mura. Sampai ada dikasih. Mbak Isra. Buat keluarga yang ingin diindalkan. Semoga ikhlas, sabar. Untuk Mayom dan Megul. Dan untuk adiknya juga. Dinal. Semoga tabah. Buat ikhlas. Mbak Isra. Mbak Isra. Terima kasih, Banda. Terima kasih. Terima kasih, Banda. Terima kasih.